Halo kawan-kawan semua, selamat pagi, selamat beraktifitas, semoga semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun ya Kembali lagi di channel Pandu Transpeci Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips atau penjelasan tentang cara menyeburkan tanaman pada bonsai kelapa kita ya Untuk menyeburkan tanaman pada bonsai kelapa kita, saya menggunakan pupuk mutiara ini Ini saya beli di toko-toko pertanian dan harganya juga murah ya Ini saya beli per kilonya hanya Rp16.000 Warnanya pun bermacam-macam, ada yang pelangi, ada yang merah dan ini kebetulan saya mau beli warna yang biru muda ya Ini saya sudah coba 1 bulan yang lalu dan hasilnya semua tanaman atau bonsai kelapa saya syukur Dan ini sempat layu Sebulan yang lalu ini sempat layu Dan saya pakai pupuk mutiara ini Akhirnya dia kembali kesubur Oke, bagaimana cara kerjanya Kita langsung saja Oke Saya sudah persiapkan air Sekitar 2 liter Dan ini pupuk mutiara Kita campurkan ke dalam air Dengan 2 liter air Kita bisa memakai 5 sendok Ini 5 sendok makan ya 2 3 4 5 Setelah kita campurkan Kita diamkan sejenak Atau kita aduk boleh Biar sampai rata Sudah terasa cukup Kita akan melakukan proses penyiraman Kita bisa bagi Dengan penyiraman Atau penyemprotan pada daun nanti ya Nah, sudah semua siap Kita tinggal Menyemprotkan pada daun Dan yang ini Kita pakai untuk Menyiram media tanamnya Kita akan Langsung Menyemprotkan Pada Daun dan pelepahnya Saya sudah memakainya 1 bulan yang lalu Saya sudah praktekkan Dan hasilnya Cukup bagus Kesuburan pada daun Hama Hama ulat Atau kutub-kutub Tidak bisa mengingapi Pada daun borisai kelapa kita Setelah itu Baru kita akan Siramkan pada media tanamnya Supaya akarnya Akan cepat Membesar Dan tumbuh banyak Kita lakukan Satu minggu Atau dua minggu ya Kita juga bisa Meningkat kesuburan pada Bonsai kelapa kita Kalau sudah subur Kita tidak perlu Menelakukannya lagi Kita lakukan Dua minggu saja Tapi kalau memang Bonsai kelapa kita Sedikit mengurangi Nutrisi Kita bisa Semprotkan Satu minggu sekali Ini sudah Lumayan banyak Daunnya Subur sekali Ini bahan Bonsai kelapa oranye Atau ganti Oke Sudah terasa cukup Penyemputan pada daun Kita lanjutkan lagi Penyiraman pada Media tanamnya Kita aduk Kita siramkan saja Secukupnya Untuk bonsai Tantang Juga bisa Kita pakai Oke Oke teman-teman semua Hanya segitu Tips Dan penjelasan Dari saya Cara Menyeburkan Tanaman Atau Bonsai kelapa kita Supaya Subur Dan tidak diserang Hama Inilah Pupuk mudiara Yang sangat Ampuh Untuk membasmi Hama ulat Kutu putih Dan segaligus Menyumburkan Akar Pada bonsai kelapa kita Kita bisa membeli Di tubuh Pupuk perdanian setempat Bilang saja Pupuk mudiara Jenisnya Ada banyak Warnanya pun Ada banyak Semoga Bermanfaat Video ini Yang sudah mendukung Channel ini Saya ucapkan terima kasih Dan yang baru Menemukan channel ini Atau baru Mengklik Video ini Mohon dukungannya Dengan cara Like Comment And subscribe Bila perlu Share Ke media sosial Bila video ini Bermanfaat Oke Saya ucapkan Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih.